Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo soli dan soli hai bu guru Bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini Betapa bahagianya ibu Jika soli dan soli ha semua sudah mandi Sudah sarapan Sudah sholat duha Dan sudah merojaah Jadi soli dan soli ha sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini Silahkan soli dan soli ha siapkan alat tulis dan buku tematik 4B Hari ini kita sudah mulai belajar materi pada buku tematik 4B Agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu Marilah kita berdoa sebelum belajar Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin Hari ini kita akan belajar tematik 4B dengan muatan IPA Yang termasuk dalam KD 3.4 sebagai berikut Dengan materi pokok yang akan dibahas yaitu Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Setelah soli dan soliha menyimak video pembelajaran pada hari ini Ibu harapkan peserta didik mampu memahami sumber energi dan perubahan bentuk energi Dan peserta didik dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan sehari-hari Sekarang kita akan membahas tentang sumber energi dan perubahan bentuk energi Energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal Penghasil energi disebut sumber energi Energi sangat diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan Bentuk-bentuk energi antara lain Energi matahari, energi angin, energi listrik, energi cahaya, energi kimia, dan lain-lain Energi sebaiknya dimanfaatkan secara bijak Cara bijak memanfaatkan energi adalah dengan cara berhemat Salah satunya dengan mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan Pemanfaatan energi antara lain Energi digunakan untuk aktivitas kehidupan Energi digunakan sebagai hiburan Dan energi digunakan sebagai alat transportasi Sampai disini Apakah Soli dan Soliha sudah paham tentang sumber energi dan pemanfaatannya? Good job! Sekarang kita lanjutkan dengan apakah perubahan bentuk energi Soli dan Soliha ada yang sudah tahu tentang perubahan bentuk energi? Betul sekali! Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain Seperti pada hukum kekekalan energi yang berbunyi Energi tidak dapat dihilangkan atau diciptakan Tetapi energi dapat diubah dari bentuk energi satu ke energi yang lain Perubahan energi Yang pertama, energi matahari diubah menjadi energi panas Contohnya, pada saat kita menjemur pakaian Panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian Selain itu, panas matahari dapat digunakan untuk menjemur padi Dan menguapkan air laut yang dijadikan garam Contoh selanjutnya, energi matahari diubah menjadi energi listrik Dengan menggunakan tenaga panel surya yang memanfaatkan cahaya matahari Dengan panel surya akan menghasilkan energi listrik yang digunakan manusia dalam kehidupan Selanjutnya, energi matahari diubah menjadi energi cahaya Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan untuk tumbuh Fotosintesis menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk makhluk hidup Perubahan bentuk energi selanjutnya Energi listrik Energi listrik diubah menjadi energi panas Contohnya, setrika Pada saat menyetrika, pakaian yang disetrika akan terasa panas Hal ini disebabkan karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas Energi listrik diubah menjadi energi gerak Contohnya, pada kipas angin dan blender Pada kipas angin, baling-baling yang berputar menunjukkan energi listrik dapat berubah menjadi energi gerak Dan pada blender, pisau yang bergerak saat menghancurkan makanan dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak Selanjutnya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya Lampu yang menyala menandakan adanya perubahan energi listrik menjadi cahaya Dan energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan bunyi Pada televisi yang menyala, berarti merubah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi Perubahan bentuk energi selanjutnya, energi angin Energi angin dapat diubah menjadi energi gerak Contohnya, pada kapal layar Energi angin digunakan untuk menggerakkan kapal layar ke lautan Contoh perubahan energi angin yang lain adalah Pada kincir angin Perubahan energi ini menunjukkan kincir angin yang dihubungkan dengan generator maupun turbin Proses tersebut menghasilkan energi listrik Jadi, energi angin diubah menjadi energi listrik Energi angin memanfaatkan kekuatan tenaga angin untuk menggerakkan sesuatu Perubahan bentuk energi kimia Energi kimia diubah menjadi energi gerak Contohnya, pada makanan Jadi, gizi yang terdapat pada makanan yang kita konsumsi akan menghasilkan energi kimia yang dimanfaatkan manusia untuk menjalankan aktivitas Seperti berjalan, berlari, berbicara, bermain bola, dan aktivitas yang lainnya Selain diubah menjadi energi gerak, energi kimia dapat diubah menjadi energi cahaya Contohnya, pada baterai Energi kimia pada baterai dapat diubah menjadi energi cahaya pada senter yang dinyalakan Dan, energi kimia dapat berubah menjadi energi cahaya dan bunyi pada HP Nah, sampai disini Apakah soli dan soliha sudah paham akan perubahan bentuk energi? Baik, kita lanjutkan dengan energi alternatif Energi alternatif Energi alternatif adalah sumber energi pengganti Sumber energi alternatif juga berasal dari alam Tetapi, persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbarui dengan cepat secara alami Sumber energi alternatif meliputi energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, dan energi biovel Energi panas bumi Energi panas bumi disebut juga energi geotermal Energi geotermal digunakan untuk memanaskan air Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik Contoh energi alternatif yang lain adalah energi air Energi air menggunakan bendungan air Atau disebut dengan pembangkit listrik tenaga air, PLTA Air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin Energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator Semakin deras aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan Sumber pengganti energi yang lain yaitu energi biovel Biovel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik Tumbuhan yang mengandung minyak seperti buah jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai dapat digunakan untuk menggantikan bahan solar Bahan bakar ini disebut biodesel Ubi, singkong, sagu, dan jagung dapat diubah menjadi bioetanol untuk menggantikan bensin Selain itu, biovel juga dihasilkan dari kontoran hewan yang difermentasi Bahan bakar ini disebut biogas yang dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bumotor dan untuk memasak Nah, bagaimana soli dan soliha? Apakah semua sudah paham tentang materi sumber energi, perubahan bentuk energi, dan energi alternatif yang ibu berikan? Ibu berharap semuanya sudah paham ya nak? Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang IPS yaitu sumber daya alam Negara kita, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah Lalu, apakah soli dan soliha sudah tahu apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Good job! Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda Misalnya, penduduk di daerah pegunungan yang berprofesi sebagai petani atau peternak hewan Selanjutnya, penduduk yang tinggal di daerah tepi pantai berprofesi sebagai nelayan atau petani garam Sumber daya alam yang dapat diperbarui Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika terus menerus digunakan Karena masih dapat diusahakan agar tetap ada atau tersedia Sumber daya alam yang dapat diperbarui memiliki daya regenerasi atau pemulihan Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua jenis Yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati Sumber daya alam hayati Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup Bisa berasal dari hewan atau tumbuhan Sumber daya alam hayati yang berasal dari tumbuhan Contohnya, rumput laut yang bermanfaat untuk menjaga kanker dan pengeroposan tulang Selain itu, ada rempah-rempah seperti cengkih, merica, jahe, kayu manis, dan lain-lain Rempah-rempah bermanfaat untuk mengurangi peradangan, memelihara kesehatan jantung, dan meningkatkan kekebalan imun pada tubuh Sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan Contohnya, ikan Ikan dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi Sumber daya alam non hayati Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam berupa benda mati Seperti tanah yang bermanfaat untuk bercocok ke tanam Air bermanfaat bagi manusia untuk mandi, mencuci, mengepel, minum, dan lain sebagainya Udara bermanfaat bagi manusia untuk menghirup oksigen Sinar matahari bermanfaat untuk mengeringkan pakaian Atau bahan makanan dan menjadi tenaga listrik dengan bantuan panel surya Sampai disini, apakah soli dan soliha sudah paham tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui? Baik, kita lanjutkan dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah Sumber daya alam yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama Bahkan mencapai jutaan tahun Jika digunakan terus menerus akan cepat habis Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Emas dan perak yang dimanfaatkan untuk perhiasan Aluminium dimanfaatkan untuk peralatan dapur hingga badan pesawat terbang Besi untuk pembuatan tiang bangunan atau pagar rumah Tembaga dimanfaatkan untuk bahan kawat atau bahan kabel Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik di Indonesia Ayo, bagaimana soli dan soli ya semua? Setelah mati yang ibu jelaskan tadi, apakah sudah mengerti semuanya? Oke, ibu berharap semuanya sudah mengerti ya anak-anak Jadi, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah Energi merupakan kekuatan atau kemampuan yang mendukung manusia untuk melakukan sesuatu Penghasil energi disebut sumber energi Sedangkan perubahan bentuk energi adalah berubahnya bentuk energi satu ke energi yang lain Contohnya, perubahan energi matahari menjadi panas Perubahan energi listrik menjadi gerak dan lain-lain Energi alternatif adalah sumber energi pengganti Contohnya, seperti energi panas bumi atau energi geotermal Energi air dan energi biofel Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk melangsungkan hidup Sumber daya alam dapat diperbarui adalah Sumber daya alam yang tidak akan habis jika digunakan terus-menerus Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua jenis Yaitu, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati Sedangkan, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah Sumber daya alam yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama Hingga bisa mencapai jutaan tahun Contohnya, batu bara, tembaga, emas, pera, aluminium, dan besi Oke, tugas soli dan soliha ibu guru hari ini ialah Mengerjakan buku tematik 4B halaman 60 Ayo berlatih, nomor 1, 2, dan 3 Jadi, silakan ananda semua mengerjakan soal tersebut Ingat ya nak, mengerjakannya langsung di buku tematik Untuk pengumpulan tugasnya, ibu guru tunggu sampai pukul 5 sore ya nak Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai Semoga materi yang ibu sampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh soli dan soliha Semoga soli-soliha semua selalu diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas Sebelum ibu akhiri pembelajaran kita Ibu berpesan untuk tetap menjaga kesehatan Jangan tinggal solat dan patuh kepada ayah bunda Kurang lebihnya ibu mohon maaf Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton